Pemerintah Kabupaten Hulusungi Selatan bersama Polres Hulusungi Selatan dan Kodim 1003 Kandangan Melaksanakan patroli bersama atau gabungan operasi justisi untuk menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19 dan menekan penyebaran virus COVID-19 di Hulusungi Selatan Rencananya operasi gabungan ini dilaksanakan mulai tanggal 31 Januari hingga 8 Februari 2021 mendatang Dengan personil gabungan TNI, Polri dan Satpol PP, melaksanakan di beberapa titik keramaian dan pada hari pertama kali ini, Minggu 31 Januari 2021 dilakukan di Simpang 4 Loklua Kandangan Dalam wawancaranya, KBO Satintelkam Ibtu Putu yang terlibat dalam operasi justisi hari pertama ini Mengatakan bahwa operasi justisi ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Hulusungi Selatan No. 44 Tahun 2020 Yaitu tentang penerapan protokol kesehatan Sebagaimana diketahui sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan sesuai Perbub Hulusungi Selatan No. 44 Tahun 2020 antara lain 1. Teguran tertulis atau lisan 2. Sanksi sosial 3. Sanksi menjadi juru kampanye himbawan COVID-19 4. Sanksi administratif yaitu denda Rp50.000 sampai dengan Rp250.000 Untuk operasi justisi ini kita laksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Hulusungi Selatan No. 44 Tahun 2020 Yaitu tentang penerapan protokol kesehatan Tujuan daripada melaksanakan operasi justisi gembungan ini Baik itu dari DNI, Polri, Mumpun Satu OPP Adalah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Hulusungi Selatan Sehingga kita melaksanakan oblihat ini semaksimal mungkin Untuk mengurangi, meningkatkan penyembuhan Mengurangi penyebaran dan mengurangi kematian Mari selalu patuhi dan taati protokol kesehatan dengan 4M Yaitu memakai masker saat beraktifitas di luar rumah Mencuci tangan dengan sabun Menjaga jarak Dan menghindari kerumunan Tim Liputan HSS TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!